Halo, Assalamualaikum, selamat malam kakak semuanya Alhamdulillah, hari-hari kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam hidup kita ya Amin, amin, ya robbal alamin Oke, ceritanya saya lanjutkan lagi Dan di cerita sebelumnya, Dewi sudah melahirkan dengan cara mengoperasi diri sendiri ya Tapi Alhamdulillah, anak-anaknya berhasil lahir dengan selamat Oke, kita lanjut lagi di ceritanya Selamat mendengarkan Dan untuk kakak-kakak yang penasaran, inilah bab sekarang yang saya bacakan ya Bab 2320 Oke, kita lanjut saja Tunggu mami mereka siuman dan memberikan mereka nama saja Brandon berkata sambil tersenyum Aku tidak bisa mengambil keputusan Kamu adalah ayah dari anak-anak, kenapa tidak bisa mengambil keputusan? Perawat itu bercanda Sepertinya, kamu takut dengan istrimu ya? Hahaha Bukan takut, tapi cinta Cinta Brandon menggaru kepalanya dengan malu Baguslah, sekarang pria sepertimu sudah tidak banyak Beberapa perawat tertawa dan bercanda di kota kecil tempat mereka berada Jarang dapat melihat pria yang begitu tampan? Hahaha Brandon sangat senang dipuji Hei, maminya sudah siuman Perawat menyadari bahwa Dewi telah siuman dan bergegas maju untuk memeriksanya Bagaimana perasaanmu? Apa lukanya sakit? Seluruh tubuhku sakit Dewi menarik nafas Brandon, di mana kotak obatku? Di sini Brandon buru-buru membawakan kotak obatnya Aku tahu Yang mana obat menghilang rasa sakit Tapi aku tidak berani menggunakannya padamu Saat kamu tidak sadarkan diri Sekarang sudah boleh digunakan Dewi cukup percaya diri dengan obat racikanya Obat apa ini? Apa aman digunakan? Beberapa perawat mendekat dengan penasaran Lebih baik tanya pada dokter dulu Dia adalah dokter Brandon mengambil obat menghilang rasa sakit Dan menyuapkannya ke Dewi Setelah Dewi meminumnya Energinya sedikit meningkat Dan dia mengeluh bahwa dia lapar dan ingin makan Perawat mengatakan bahwa waktunya Belum tiba harus menunggu sampai perut dan usus membuang angin Sorenya baru boleh makan Dewi hanya bisa terus menahannya Brandon merasa tidak tega Jadi dia memberinya sedikit air untuk diminum Tapi itu hanya untuk melembabkan tenggorokannya Tidak boleh minum terlalu banyak Perawat kemudian bertanya pada Dewi Nama apa yang akan diberikan untuk anak-anak Dewi merasa agak linglung Dirinya mengantuk ingin tidur Jadi dia menjawab dengan santai Beri nama Tini Winnie Beatty saja Hah? Perawat itu tidak mengerti Iya Tini Winnie Beatty Nanti nama lengkapnya Baru dipikirkan lagi Dewi sudah tidak kuat Menahan rasa kantuknya Yang terlintas di benaknya adalah ambulan Yang telah datang menyelamatkannya Sebelum dia pingsan Jadi dia pun sekalian memberi nama yang mudah Bagus juga Mudah diingat Tidak peduli apa yang dikatakan Dewi Brandon akan selalu merasa bagus Meski para perawat merasa nama yang diberikan itu agak sembarangan Tapi mereka tetap harus menghormati keputusan orang tua Ketika nenek pengasuh kembali dari membeli barang kebutuhan sehari-hari dan makanan Dia merasa lega saat melihat Dewi dan anak-anak semuanya baik-baik saja Dia segera meletakkan barang-barangnya dan bergegas pulang membuatkan sup untuk Dewi Dewi tertidur gelap selama sehari semalam pada hari kedua Energinya kembali pulih Dia sudah bisa makan dan pergi melihat bayinya Ketiga bayinya sangat lemah selama ini terus ditempatkan di inkubator Terutama yang paling kecil Biti sejak lahir sudah ada banyak masalah secara fisik Dokter melakukan berbagai pemeriksaan pada anak-anak Dan bertanya pada Dewi dan Brandon Apakah mereka ingin menerima perawatan? Meskipun Dewi memiliki keterampilan medis yang sangat baik Tapi bayi sekecil itu tetap perlu mendapat perawatan sistematis di rumah sakit Namun peralatan medis di kota kecil ini terbatas Dia khawatir akan mempengaruhi kondisi anaknya Jadi dia segera berdiskusi dengan Brandon untuk membawa anak-anak ke kota Bunagan Untuk mendapat perawatan medis Untungnya Brandon sudah melakukan persiapan dari awal Dia sekira mengatur pesawat khusus ke kota Bunagan Dan membawa nenek pengasuh pergi ke sana bersama Ketika orang-orang di rumah sakit melihat sebuah mobil mewah datang untuk menjemput mereka Dan mendengar bahwa Brandon sedang mengatur pesawat khusus Mereka berpikir bahwa keduanya pasti adalah orang ternama yang bersikap sederhana Mereka semua berdiskusi secara diam-diam Dewi tidak ingin menarik perhatian orang Jadi dia bergegas membawa anak-anak pergi Selama dua bulan berikutnya Mereka menghabiskan seluruh waktu di rumah sakit kasih di kota Bunagan Rumah sakit itu dibuka oleh Lily Merupakan rumah sakit yang khusus melayani wanita dan juga anak-anak Dalam negeri sangat terkenal Selain itu proses penjagaan rahasia di sana juga suku baik Privasi pasien juga sangat dihormati Brandon menggunakan identitas palsu untuk membuat kartu medis di sana dan membawa Dewi pindah ke sana Nenek terus berada di sisi mereka untuk menemani dan merawatnya sepanjang waktu Selama dua bulan Dewi fokus memulihkan diri setelah melahirkan Anak-anak menerima perawatan sistematis semuanya berjalan dengan sangat lancar Dua bulan kemudian Dewi sudah pulih sepenuhnya dan kondisi BT juga sudah stabil Namun dokter anak di rumah sakit tersebut mengatakan bahwa ibu dan bayinya tubuhnya memang agak lemah Apalagi ketika anak tersebut adalah bayi prematur Dia dapat melahirkan mereka dengan selamat sudah merupakan sebuah keajaiban Sekarang kondisi tubuh ketika anak tersebut sangat lemah terutama BT Kelak mungkin harus sering berkunjung ke rumah sakit untuk disuntik setiap minggu baru bisa bertahan hidup Dewi berterima kasih padanya, tidak banyak bicara dan langsung membawa anak-anaknya pergi Apa yang dikatakan dokter tersebut benar tapi sekarang kondisinya sudah membaik Dia memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkan anaknya sendiri Dewi dan Brandon membawa Tini, Winnie dan BT kembali ke rumah kecil di pegunungan kota tua Nenek pengasuh masih mengikuti mereka dan merawat mereka Pada awalnya Brandon hanya ingin mencari seorang pembantu Tapi setelah menghabiskan waktu bersama beberapa waktu ini Dia telah akrab dengan mereka layaknya keluarga Dia merawat Dewi dan anak-anak dengan sangat baik Setelah kembali ke rumah, nenek pengasuh juga meminta suaminya membantu untuk membeli sayur Dan lain-lain karena dia terlalu sibuk Sekeluarga jadi sangat ramai, bahagia dan hangat Dewi mulai fokus mengobati anak-anak mempelajari keterampilan medis Dia bahkan meminta Brandon untuk membuatkan sebuah rumah kayu kecil di gunung belakang untuk dijadikan Laboratorium untuknya mempelajari senjata tersembunyi dan obat-obatan yang baru Brandon bertanya dengan cemas Kenapa? Sekarang hidup kita sudah sangat tenang Tidak ada salahnya, kita berjaga-jaga Dewi selalu mengingat ajaran bibinya harus bisa belajar untuk melindungi dirinya dan keluarganya Baiklah, apa yang kamu katakan benar juga Brandon tetap merasa sedikit gelisah Aneh, kemarin orang dari keluarga Mor sudah mencari sampai ke gunung ini Tapi mereka justru tidak melakukan pencarian sama sekali Kalau mereka melanjutkan pencarian, kita tidak akan bisa melarikan diri sama sekali Lorenzo mungkin juga tahu bahwa kediaman Mor bukanlah tempat yang baik Dewi menjibir Selain itu, kalau dia berhasil menemukanku Terus kenapa? Apa dia akan mengikat dan memaksa membawaku kembali? Benar juga Brandon menghelah nafas Saat itu, saat kamu pergi, dia juga tidak menghentikanmu Kelak jangan ungkit orang itu lagi Dewi menjadi marah setelah memikirkannya Oke, oke, tidak ungkit, tidak ungkit Brandon segera mengubah topik pembicaraan Aku akan melihat ketiga bayi itu Sudah saatnya mereka minum susu Dewi tidak memiliki asih Jadi anaknya harus minum susu bubuk setelah lahir Dan karena alergi susu sapi, mereka hanya bisa minum susu kambing Brandon awalnya ingin membeli bubuk susu kambing impor Tapi nenek pengasuh bilang rumahnya memelihara banyak kambing Kalau susunya diperah dan diolah sendiri akan lebih berkisi Awalnya Brandon pikir itu tidak ilmiah Tapi Dewi juga setuju Dia memurnikan susu kambing untuk anak-anaknya setiap hari Dan anak-anak meminumnya dengan cukup baik Waktu berlalu hari demi hari Dalam sekecap mata, tiga bulan sudah berlalu Anak-anak sudah berusia setengah tahun Pada hari itu, Brandon mengambil tabletnya dan berkata pada Dewi Aku menerima kabar bahwa keluarga Mor sedang mencari dokter hebat Mereka juga telah mengutus orang ke kota tua Sepertinya ingin mencari gurumu Ada apa? Ekspresi Dewi berubah drastis Apa Lorenzo terluka? Masih belum tahu Brandon mengerutkan kening Aku lihat situasinya sangat tegang Sepertinya benar-benar masalah hidup dan mati Dewi tidak berbicara tapi pandangannya sudah kacau Sebenarnya di dunia ini ada banyak dokter yang hebat Kalau ada penyakit atau luka yang biasa Bisa saja mencari dokter lain untuk diobati Tapi kalau sudah berniat mencari gurunya Maka itu pasti sudah sangat kritis Masalah hidup dan mati Selain itu, keluarga Mor tidak peduli Akan menarik perhatian presiden dan keluarga Wellens Dan mencari dokter hebat secara terbuka Sepertinya situasinya benar-benar sangat berbahaya Dan mereka tidak dapat lagi bertahan Situasinya begitu serius Pasti ini mengenai Lorenzo? Pasti dia Coba kamu cari tahu Siapa yang sakit? Sakit apa? Dewi mendesak Brandon Oke Brandon baru saja mau menyelidiki Satya tiba-tiba menelpon Dia segera mengangkatnya Halo, Jenderal Satya Iya, aku sudah menerima beritanya Dewi sudah tahu Sebenarnya siapa yang sakit Kamu juga tidak tahu Keluarga Mor merahasiakannya dengan begitu baik Kalau begitu Apakah kamu tahu sakit apa? Hah? Oh Setelah menutup telepon Brandon memberitahu Dewi Jenderal tidak tahu siapa yang sakit Tapi kali ini keluarga Mor Sedang mencari dokter tradisional Mereka telah mengutus orang ke kota tua Untuk mencari gurumu Katanya terkena racun yang mematikan Racun mematikan? Wajah Dewi menjadi pucat Apa mungkin Lorenzo? Tidak dibilang Tapi seharusnya itu dia Ekspresi Brandon serius Kalau tidak Kenapa dia membuat keributan begitu besar Untuk mencari dokter hebat? Selain Lorenzo Siapa lagi yang begitu penting? Mereka tidak akan bisa menemukan guru Dewi mengerutkan Kening Beberapa bulan ini Adalah waktu baginya Untuk bermeditasi Sesekali Tapi Benson Akan pergi ke gunung Untuk menyendiri Dan fokus meneliti Kedokteran Dia tidak akan menemui siapapun Dalam kondisi Seperti itu Kecuali kalau itu murid Atau teman dekatnya Tidak mungkin orang lain Dapat menemukannya Lalu Apa yang harus kita lakukan? Brandon memandangnya Dengan lemah Apa kamu ingin Mengurus Masalah ini? Dewi terdiam Saat itu Perseteruan Antara Lorenzo Dan Presiden Telah menyebabkan Kematian tragis Bibi Loren Dan Paman Joshua Sejak saat itu Dia bersumpah Bahwa dia tidak akan pernah Berpartisipasi Dalam perjuangan Politik lagi Juga tidak akan pernah Mencampuri Urusan orang lain Dan dia juga Telah berhasil Melakukannya Selama lebih dari setahun Dia dan Brandon Membawa anak-anak Dan bersembunyi Di pegunungan Mengabaikan urusan Di luar Dan tidak ikut campur Dalam perseteruan Siapapun Namun Baru setahun Sesuatu terjadi lagi Pada Lorenzo Bisakah dia Benar-benar Mengabaikannya? Dewi memandangi Ketiga anaknya Yang imut Merasa bimbang Bagaimanapun juga Dia adalah Ayah kandung mereka Kelak setelah Mereka tumbuh Dewasa Kalau mereka tahu Dia tidak menyelamatkan Ayah kandung mereka Apa mereka Akan membencinya? Namun Kalau dia pergi Untuk menyelamatkannya Maka dia akan Kembali terjelat lagi Dewi memegang Dahinya Merasa sangat Pusing dan bimbang Kamu juga Jangan terlalu Cemas Mungkin saja Masalah tidak Seperti Yang kita pikirkan Brandon Menghibur Dengan pelan Mungkin Ada orang lain Yang sakit Orang-orang Di keluarga Mor Sudah sekarat Siapa lagi Selain dia? Dewi Dewi menjawab Hah? Seketika Brandon Juga tidak tahu Bagaimana Menjawabnya Sudahlah Lupakan saja Dia mau hidup Atau mati Apa hubungannya Denganku? Dewi berbicara Dengan marah Dan terus Mengotak-atik Tumbuhan Obat-obatannya Iya Iya Jangan pedulikan Mari kita fokus Jalani hidup Kita sendiri Brandon buru-buru Mengikuti Kata-katanya Aku pergi Lihat Apa nenek Sudah selesai Masak Dia masak Sub ayam Malam ini Setelah Mengatakan itu Brandon pun Pergi Sedangkan Dewi Tidak bisa fokus Melakukan Apapun Dia melihat Berita di komputer Sedangkan Dewi Tidak bisa fokus Melakukan Apapun Dia melihat Berita di komputer Membayangkan Bahwa Lorenzo Yang terkena racun Mematikan Dan sedang Sekarat Hatinya Terasa Seperti Dicapik-capik Sangat Sakit Meskipun Dia membencinya Tapi mendengar Bahwa sesuatu Terjadi Padanya Dia tetap Akan panik Dan jemas Saat sedang Berfikir Terdengar Suara mobil Dari luar Brandon berlari keluar Untuk memereksa Lalu segera Berlari masuk Dewi Orang-orang Dari keluarga Mor datang Dewi tertegun Sejenak Dan kemudian Bertanya Siapa? Aku baru saja Lihat melalui Celah pintu Ada Jasper Weso Dan yang lainnya Brandon bertanya Dengan cemas Apa yang harus Kita lakukan? Apa kita Melarikan diri Saja? Awasi Anak-anak Dewi meninggalkan Kata-kata itu Mengambil kantong Racun Dan mengikatkannya Di pinggangnya Kemudian Melangkah Keluar Setelah Dia membuka Pintu kayu Halaman Dewi tertegun Melihat Pemandangan Di depannya Ada Tiga mobil Yang terparkir Di luar Jasper Weso Dan pengawal Lainnya Yang dia kenal Berdiri dengan rapi Dan teratur Dalam dua baris Dan menunggu Dalam diam Tidak berani Mengetuk pintu Juga tidak berani Mengeluarkan suara Melihat Dewi datang Semua orang Menundukan kepala Dan berteriak Dengan serempak Nona Dewi Nona Dewi Lama tidak bertemu Jasper berjalan Mendekat Dan menatap Dewi Sambil tersenyum Sudah setahun Rambut Dewi Sudah tumbuh Lebih panjang Kulitnya Menjadi Lebih putih Dan dia Terlihat sedikit Lebih dewasa Dan tenang Dari sebelumnya Tapi matanya Masih penuh Energi Bagaimana Kalian tahu Aku disini Selesai Dia Menanyakannya Dewi Merasa Bahwa apa Yang dia Tanyakan Sia-sia Kalau keluarga Mor ingin Mencari Seseorang Maka pasti Akan Menemukannya Apalagi Tempat yang dia Tinggali Tidak begitu Rahasia Sebenarnya Kami tahu Anda ada disini Selama ini Tapi karena Takut mengganggumu Jadi Tidak berani Datang Untuk menyapa Jasper Tampak serius Tatapannya Terlihat Rumit Kali ini Aku tidak punya Pilihan lain Hanya bisa Kemari Untuk meminta Tolong Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati